Halo kawan raya, selamat datang di podcast Inspiraya yang hari ini kita kedatangan sosok spesial The One and Only sama Mas Tro, Mas Aderai. Boleh tepuk tangannya dong. Seperti yang kita kenal, Mas Aderai ini seorang champion ya. Seorang yang pernah mengharumkan nama bangsa lewat olahraga. Dan kalau sekarang kita lihat, sekarang lagi panas-panasnya atau hot-hotnya ini sekarang tentang bertransformasi menjadi sosok yang inspiratif ya Mas Aderai. Yang saya lihat kerap memberikan posukan-posukan positif, motivasi untuk hidup lebih sehat melalui akun Youtubenya, kalau saya nggak salah namanya Dunia Aderai. Kemudian media sosialnya dan juga berbagai macam lini usahanya seputar fitness dan gym dan urusannya tentang kesehatan-kesehatan. Baik, Mas Aderai, ini kan kalau saya lihat dari biografinya perjalannya panjang sudah ya. Dari mulai dari sekolah sampai sekarang menjadi sosok yang inspiratif banget begitu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menekuni dunia olahraga, terutama olahraga binaraga ini, dan akhirnya jadi juara juga, juara dunia begitu. Sudah barang tentu ada proses dan perjuangannya yang dilalui. Dan tentu juga kami lihat ada dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat, sampai kemudian Mas Ade punya pandangan sendiri soal tentang transformasi dan kesuksesan. Nah di podcast ini kita ingin mendapatkan semacam insights gitu ya dari Mas Ade, karena kita ini bank yang sedang bertransformasi juga dan kita ingin mendapatkan spiritnya tadi, bagaimana caranya bisa bertransformasi tadi, bukan hanya bangunannya, organisasinya, tapi secara individu-individunya, itu yang ingin kita sentuh ke seluruh insan bank raya dan seluruh penonton yang menonton di podcast kita siang hari ini. Baik, Mas Ade untuk itu saya ada beberapa pertanyaan ya Mas Ade, kalau boleh nanti saya boleh tanya tentang bagaimana sejarahnya sampai bisa jadi sosok champion yang kita lihat sekarang ini. Mas Ade kan tentunya dalam transformasi atau perjalanan menjadi juara itu, pasti pernah berada di dalam crossroad atau persimpangan. Nah dalam menekuni dunia pendidikan atau menekuni dunia olahraga, nah ini dulu apa yang membuat Mas Ade begitu memutuskan bahwa, enggak, ini nih dunia gue nih, ini dunia olahraga nih, kalau orang kita bilang, ini nih cuannya gue nih di olahraga nih, fengsunya gue di olahraga nih, gimana nih Mas? Ceritanya Mas, silahkan. Iya terima kasih, salam sejahtera kawan raya, terima kasih bangka sudah diundang saya ke sini. Jadi mungkin kalau saya bisa sampaikan sebenarnya mungkin istilahnya begini Bang, jadi sehat itu, apakah kita mau bilang sukses, kita mau bilang kaya, sejahtera, atau maupun juara gitu tadi, itu adalah sebuah konsekuensi yang terjadi karena adanya akumulasi daripada investasi perilaku kita. Nah jadi kalau kita perilakunya apa, ya nanti konsekuensi akhirnya nanti bisa terjadi, apakah kita berhasil atau tidak berhasil, apakah kita juara atau mungkin ya enggak juara, atau mungkin cuma juara dua gitu, atau apapun juga. Apakah kita sukses atau tidak sukses. Nah jadi, saya kalau boleh jujur sebenarnya, waktu dulu memulai tidak ada sama sekali yang namanya pertimbangan secara material itu enggak ada. Jadi yang saya lakukan itu murni lebih kepada karena, kesatu saya memang senang olahraga aja gitu. Jadi saya suka olahraga, dan olahraga menurut saya adalah panggilan hati saya. Jadi saya jalanin aja, karena saya merasa bakat dan potensi saya ada di sana gitu. Nah jadi kalau ada istilah yang mengatakan bahwa itikat itu adalah hasratan papamri, mungkin itu yang saya lakukan. Jadi enggak ada sebuah kepamrihan untuk bilang bahwa, wah nanti saya harus jadi juara dunia, nanti kalau jadi juara dunia saya jadi punya opportunity, nanti kalau saya punya opportunity, dikenal orang nanti saya bisa ini, bisa itu. Itu mungkin kalau anak sekarang mungkin sudah punya pemahaman itu karena memang sudah ada contoh-contohnya ya, bahkan ada yang sukses muda, atau mungkin berhasil dan sebagainya. Kebetulan saya lahir mungkin di tahun lama sekali gitu ya. Saya memulai olahraga ini dan memutuskan untuk menjadi seorang atlet itu kan di akhir tahun 80-an. Nah jadi kalau bisa dikatakan pada saat itu enggak ada sama sekali kayak mungkin kayak role model atau apa, sama sekali juga saya enggak ada. Kalau ditanya dulu role model saya yang gampang-gampang aja, oh iya itu Bruce Lee gitu, saya senang bentuknya kayak gitu. Bukan Arnold ya? Waktu itu enggak ke Arnold, malah saya lebih ke Bruce Lee gitu, malah lebih ke Muhammad Ali gitu. Karena saya kan seorang atlet juga, saya sebelum jadi atlet Binaraga, saya kan atlet bulu tangkis juga gitu. Jadi kayak beberapa panutan saya di bulu tangkis juga ya mungkin juga banyak sekali ya, termasuk Pak Rudy Hartono, Liam Swicking dan sebagainya jaman dulu ya. Nah tapi memang intinya sebenarnya lebih kepada olahraga sih. Cuma memang waktu saya masuk di Binaraga pada saat itu tuh memang tepat sekali terjadi yang persimpangan itu tadi gitu. Jadi waktu dulu saya di bulu tangkis, bulu tangkisnya saya enggak juara, abis itu sekolahnya enggak ada kelas gitu. Jadi kalau istilahnya teman saya bilang itu namanya no hear no there katanya. Jadi enggak di sini, enggak di situ gitu. Jadi sekolahnya gagal, prestasinya juga gagal. Akhirnya pada saat itu ayah saya nanya sama saya, deh kamu mau pilih mana gitu. Akhirnya saya mungkin memutuskan untuk memilih sekolah. Kenapa? Karena menurut saya kalau di olahraga itu kayaknya terutama ya dalam olahraga prestasi. Bukan kita bicara olahraga sebagai lifestyle ya, tapi kalau olahraga prestasi itu memang seolah-olah itu kayaknya tidak ada tempat buat nomor dua gitu. Jadi kalau kamu enggak bisa sampai nomor satu dan enggak punya keinginan untuk jadi nomor satu gitu, kayaknya mendingan sekolah aja gitu. Kalau sekolah enggak harus jadi nomor satu gitu. Terlepas daripada bangkas lulus nomor satu ya. Tapi intinya, Tapi itu sesuatu yang maksudnya yang kita syukuri gitu. Nah tapi kalau dalam hal sekolah istilahnya yang penting kita bisa menyelesaikan tugas kita gitu. Nah waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk sekolah, tapi karena dari kecil sejak umur 4 tahun, 5 tahun saya udah jadi atlet. Mulai dari atlet silat, karate, judo, terus akhirnya saya bulu tangkis. Akhirnya saya harus berhenti pada saat waktu saya di bangku SMA kelas 1. Akhirnya saya merasa kayak waktu luang bingung mau ngapain gitu. Nah pada saat itulah saya bertemu sama besi gitu. Sama besi ya? Ya bertemu sama besi. Jadi itu adalah perkenalan saya sama besi itu tahun 1984 tepatnya. Belum lahir saya mas. Tahun depannya baru saya lahir. Oh iya. Nah di tahun 1984 itu, itulah awal muasal saya perkenalan dengan besi, karena pada saat itu kenapa saya mau kenal sama besi, karena waktu itu saya ingin jadi atlet panco gitu. Panco ya? Karena di sekolah waktu saya di bangku SMA itu kan biasa, kalau cowok gitu ya bangnya kan selalu ya, kan tiap kali kalau ketemu ayo ngadunya ya, kita nggak adu berkelahi tapi adu otot aja atau adu kuat gitu. Jadi lebih jago, sebenarnya lebih jago zaman dulu gitu. Kita kalau ketemu lebih bagus langsung adu panco gitu. Kalau sekarang Juniper mas. Apa itu? Julit Ninyir Baper. Oh iya. Netizen maha benar. Ini lebih bagus zaman dulu sebenarnya. Iya. Lanjut mas. Jadi selesaikannya di meja panco. Selesai gitu. Kalau ada yang lebih kuat yaudah jadi fair. Udah yaudah gitu aja. Silahkan latihan lagi. Latihan lagi gitu. Mas kalau boleh saya potong. Waktu itu, waktu memutuskan udah nih, gue harus olahraga nih. Kena dengan besi tadi itu. Betul, betul. Sudah barang tentu ya. Ini kita ngomong ini 8, 4, 8, 5. Betul, betul. 8, 5. Iya, iya. Seperti apa saat itu respons keluarga? Sudah barang tentu ini pasti unik nih respons orang tua. Sebenarnya uniknya kebetulan pada saat itu memungkinkan hal tersebut. Kenapa? Karena beberapa olahraga lain itu kan membutuhkan kayak dari kecil ya. Kayak bulu tangkis itu kan harus mulai pembinaannya dari kecil untuk bisa punya prestasi. Tapi kebetulan waktu saya kenal panco, binaraga, dan sebagainya, ibaratnya saya tetap bisa menyambi olahraga itu hanya cuma sejam per hari gitu. Saya olahraga gitu. Tapi di sisi lain saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai anak gitu untuk menyelesaikan studi saya. Wajiban terhadap diri sendiri dan orang tua kan gitu ya. Saya tetap berjalankan. Makanya kenapa sekolah saya bisa berjalan terus dan akhirnya bisa selesai. Waktu itu saya ngambil hubungan internasional di Fakultas Imus Sosial dan Politik setelah saya lulus dari SMA tersebut gitu. Tapi seiring dengan itu saya nyambi gitu ya. Nyambi dengan saya berolahraga gitu. Tapi siapa yang nyangka ternyata olahraga saya ternyata menghasilkan sebuah prestasi gitu. Karena setelah saya juara nasional panco, waktu saya di bangku tingkat pertama kuliah, nah abis itu saya mulai mendalami atau menggeluti bina raga itu. Oke. Jadi olahraganya dapet, sekolahnya juga dapet. Sekolahnya dapet juga. Saya dengar sekolahnya bisik-bisik dari UI katanya mas ya. Iya saya di Hukum Internasional Fisip UI. Kebetulan sama gitu mas. Saya juga dari UI. Diversity IPB tapi. Oh diversity IPB. Ke Bogor ya. Iya di Bogor ya. Luar biasa. Sama baiknya itu. Sama susahnya masuknya. Maksudnya susah, keluarnya juga. Keluarnya juga susah. Lebih susah lagi kayaknya keluarnya. Mas Ade, kalau saya dengar tadi dari perjalanan tadi kan. Betul. Ternyata kayaknya pilihannya pas gitu ya. Ada passion disitu ketemu, ada juga kewajiban kita sebagai siswa harus ada. Betul. Lulus juga. Jadi. Tapi pilihan saya untuk akhirnya menggeluti olahraga itu baru setelah saya lulus mas. Setelah saya lulus. Jadi setelah saya lulus jadi sarjana itulah akhirnya saya memutuskan. Karena pada saat itu juga prestasi saya terus meningkat. Jadi waktu di bangku saya kuliah saya akhirnya saya juara nasional. Lalu saya juara Asia. Lalu bahkan saya sampai ya pada saat itu udah hampir juara dunia. Dan di tahun yang sama saya harus menyelesaikan kuliah saya juga gitu. Jadi saya habisin aja semuanya. Jadi begitu kelar selesai kuliahnya. Nah pada saat itu saya bilang sama ayah saya. Saya bilang saya udah tadinya kan maunya jadi diplomat gitu atau apa gitu. Tapi saya tahu diri dan menurut saya setelah saya kuliah di UI saya menyadari gitu. Betapa ibaratnya ternyata kayaknya itu bukan bidang saya sama sekali gitu. Sayanya terlalu jauh gitu. Tapi di olahraga saya melihat itu ternyata panggilan hati saya. Nah pada saat itulah akhirnya saya mulai menggeluti olahraga itu gitu. Nah waktu saya menggeluti olahraga. Ya seperti saya katakan kepada teman-teman sekalian juga kawan raya. Bahwa memang sih sebenarnya kalau ditanya apakah gak ada niatan untuk mau jadi juara. Atau misalnya mau berhasil di bidang ini dan sebagainya. Sebenarnya dari dulu istilahnya selalu ada itu. Itu makanya kenapa saya katakan itikat itu adalah hasratan papamri itu. Jadi itikat itu selalu ada. Tapi itu gak saya jadikan sebagai goal. Karena kalau goal itu tuh ada kecenderungan seolah-olah bahwa ada. Kita kan sering ya kalau punya goal pokoknya saya harus selesaikan atau mencapai target tersebut. Kadang-kadang jadi akhirnya menghalakan segala cara. Apalagi kalau di dunia binaraga kalau teman-teman tahu. Ada istilah yang mengatakan bodybuilders give bodybuilding a bad name katanya. Kenapa? Karena 90% daripada bodybuilders are on drugs kan. Pakai embolik, steroid, dan sebagainya. Nah pada saat itu saya merasa kalau seandainya saya melakukan hal tersebut. Saya bilang saya ibarat kayak kehilangan akan arti dan makna gitu. Jadi ada satu istilah yang mengatakan bahwa kelaparan terbesar itu bukan kelaparan akan makanan. Atau kausan akan minuman tapi kelaparan akan arti dan makna. Nah jadi oleh sebab itu saya selalu beranggapan kalau saya seorang atlet. Saya merasa ke satu atlet adalah seorang olahragawan. Dua atlet adalah seorang pembelajar. Dan ketiga kebetulan di binaraga atlet itu juga adalah seorang seniman saya katakan. Jadi seorang pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu. Nah sedangkan saya sebagai anak fitness gitu ya. Saya menggunakan tubuh saya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Bayangkan kalau seandainya saya suntik-suntik abis itu jadi. Itu kan sama aja kayak kalau analoginya itu saya mau jadi pebatik tulis gitu. Saya bukan mau jadi pebatik cetak gitu ya. Main cetak aja gitu ya. Nah jadi kelihatannya memang lebih gede, lebih rapi dan sebagainya. Tapi saya seorang seniman. Bahkan bagi saya sebenarnya juara itu sebenarnya kalau saya pribadi pada saat itu. Terlepas daripada saya ingin juara. Tapi saya selalu merasa bahwa juara itu sebenarnya hanya sebuah simbol gitu. Karena apa yang saya lihat di dalam diri saya, sehari sebelum saya juara dunia, waktu saya pegang piala juara dunia, dan sehari-hari sebelum saya juara dunia, saya kan bukan juara dunia. Benar. Sehari setelah juara dunia, saya udah pegang piala, saya bilang saya juara dunia. Tapi kalau saya rewind hari saya dua hari atau tiga hari yang lalu, saya bilang sama diri saya, saya bukan juara. Padahal badannya sama. Kualitas diri saya sebagai seorang atlet itu sama. Cuma bedanya yang satu itu, saya mendapatkan konfirmasi melalui piala tadi, sedangkan sebelumnya saya nggak dapet piala tadi. Belum divalidasi. Belum divalidasi seolah-olah seperti itu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya, saya sebenarnya harusnya udah jadi juara. Nah makanya kenapa saya selalu merasa bahwa ibaratnya menjadi juara itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi saja. Sebenarnya adalah simbol pada kenyataannya. Kalau kita benar-benar punya sikap yang pemberani, kita bilang bahwa kalaupun ceritanya pada saat itu saya nggak ikut pertandingan, saya tetap bisa menganggap diri saya sebagai seorang juara. Makanya kadang-kadang buat teman-teman sekalian juga kadang-kadang kita punya bisnis, usaha, kegiatan. Kita nggak perlu harus jadi yang terbaik, lebih baik daripada orang lain gitu, atau bahkan menjuarai kejuaraan pengusaha terbaik gitu. Tapi lebih kepada, kalau kita memang seorang juara yang sejati itu lebih kepada bahwa, kayak tadi saya katakan tadi, kalau berbicara badan saya, saya memang senang melakukan ini dan bermanfaat bagi diri saya. Dan ternyata akhirnya nanti bermanfaat bagi orang lain. Begitapun juga dengan usaha, lebih kepada produknya sendiri, memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang lain gitu. Kalau istilahnya jaman sekarang, juara yang punya akhlak gitu. Kalau di BUMN kita ada value-nya namanya akhlak. Oh betul, betul. Yang tadi Mas sampaikan, Mas Ade sampaikan itu, goalnya itu adalah konsistensi melalui proses tadi ya Mas Ade. Betul, betul. Nah ini yang menarik tadi, saya lihat, bagaimana dunia olahraga ini membuat Mas Ade gitu, akhirnya bukan hanya sebagai atlet saja, tapi sudah bertransformasi kan begitu. Jadi, kalau saya bilang itu beyond athlete. Kayak Michael Jordan, beyond athlete-nya di Chicago Bulls, dan lain-lain, dan lain-lain gitu. Nah ini bagaimana sih akhirnya dunia olahraga itu bisa membuat Mas Ade bertransformasi, menjadi lebih baik dan lebih baik, dan akhirnya itu tadi menginspirasi banyak orang gitu. Apa sih ininya, pivot-nya, pivotal point-nya? Ya, jadi kalau kebetulan mungkin medianya gitu, kebetulan memang olahraga gitu. Tapi ada satu istilah di olahraga juga yang mengatakan bahwa true victory is not how good you are compared to others, but how good you are compared to you used to be. Artinya, melalui media itu, saya bilang, saya bisa punya kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya gitu. Makanya olahraga kebetulan yang saya pakai gitu. Tapi kalau seandainya misalnya, kayak contohnya ada juga orang bilang seperti ini, what is the biggest room in the world katanya? What is the biggest room in the world katanya? Jawabannya adalah the biggest room in the world is the room of improvement. Selalu ada kesempatan buat kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Mau kita juara, nggak juara, mau kita udah paling hebat, nomor satu. Ibaratnya bangkas sukses gitu, jadi mahasiswa, dapet nilai terbaik, dapet ini apa. Tapi kalau ditanya, bang, ada nggak sih yang bisa bikin abang bisa jadi lebih baik lagi dari sebelumnya, itu selalu ada terus. Jadi there's always space atau that room, itu selalu buat kita. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, kalau saya pikir mungkin bicara dari kata transformasi itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang sudah lama, pelan-pelan kita bergeser untuk akhirnya kita tinggalkan dan kita menjadi orang yang baru gitu. Yang lama itu benar-benar udah kita tinggal, makanya terjadi transforming. Jadi trans itu dan form bentuknya gitu. Jadi kalau seandainya kita bilang terjadi changing gitu, mungkin yang lama masih kita lakukan. Tapi kalau transformasi itu benar-benar ibaratnya kita sudah, ibaratnya sudah melangkah ke satu hal yang baru, ibaratnya yang baik ya tentu ya, pasti itu kita jalankan. Tapi kalau memang sudah, ya kita tinggalkan. Jadi melalui olahraga itu akhirnya saya mendapatkan satu transformasi, tapi transformasi bukan cuma dalam hal badan, karena kalau dalam hal badan teman-teman tahu ya, saya lahir beratnya 2,5 kilo bang. Umur 10 tahun berat saya 25 kilo. Umur 16 tahun berat saya 55 kilo dengan tinggi 183. Nah lalu saya jadi juara dunia dengan tinggi yang sama 183, tapi dengan berat 90 kilogram. Jadi yang naik itu ototnya semua gitu. Lemaknya tetap aja rendah gitu ya. Nah jadi itu transformasi secara fisikalitas, secara badan. Tapi yang saya syukuri dari apa yang saya lakukan itu adalah, saya mendapatkan transformasi secara-cara pandang gitu. Mindset. Mindsetnya saya gitu. Jadi ada istilah orang bilang katanya, Anda ingin merubah dunia, dunia gak berubah buat Anda. Anda ingin merubah hidup Anda, hidup Anda gak berubah buat Anda. Tapi ketika Anda bersedia, merubah cara pandang Anda terhadap dunia dan hidup Anda, maka seketika itu juga dunia dan hidup Anda akan berubah. Hanya dengan if you change the way you look at things, and the things you look at will change. Nah jadi saya bersyukur dengan perjalanan saya, saya bisa melihat segala sesuatunya itu dari sisi yang jauh lebih menguatkan hati, dibandingkan dengan yang melemahkan. Dan saya bersyukur dengan perjalanan saya di olahraga, justru olahraga memberikan saya pembelajaran yang begitu banyak, yang begitu besar. Apalagi kayak orang bilang katanya warisan olahraga, katanya sportivitas. Nah bayangkan hari ini kita dalam berbisnis susah aja, ya kita gak mau sportif gitu ya. Tapi ketika kita berolahraga kita sportif. Kayak dalam hal membentuk tubuh kayak saya contohnya. Sebagai contoh ini saya balikin dulu ke kondisi hari ini ya. Teman-teman di musim infeksi ini kadang-kadang ya kita tinggal di rumah aja. Orang yang mau masuk rumah kita aja, atau orang yang mau masuk ke kantor, bank raya ini aja. Itu semuanya diseleksi. Gak boleh sembarang orang masuk. Nah padahal kantor dan rumah kita, itu adalah benda mati yang kita tinggali. Nah tubuh kita adalah benda hidup yang kita tinggali. Nah pintunya itu mulut kita. Mulutnya ngangak buka apa aja boleh masuk gitu. Nah abis itu kita komplain gitu. Nah jadi benda hidup yang kita tinggali kita gak peduli siapa boleh masuk. Tapi benda mati yang kita tinggali kita ngerti. Kenapa? Karena kecerdasan kita akan keuangan tinggi, kecerdasan kita akan pekerjaan tinggi, tapi kecerdasan kita akan kesehatan itu jongkok. Nah itu makanya kenapa saya katakan tadi. Ibaratnya kantor gak mau diracunin, tapi badan diracunin terus gitu. Nanti yang kita salahkan orang lain lagi gitu. Jadi salah paham dalam hal tersebut. Nah jadi ketika kita bertransformasi dalam hal, melihat cara pandang yang lebih menguatkan hati, yang kita adopsi sebagai lifestyle kita, itulah yang menurut saya yang menjadi sebenarnya transformasi yang sesungguh. Dalam bahasa manajemen, ada yang kita dengar namanya growth mindset versus fixed mindset. Saya rasa yang tadi disampaikan oleh Mas Ade, bagaimana kita merangsang growth mindset tadi supaya menjadi pedoman hidup kan begitu ya. Betul sekali. Ada istilah prinsipnya katanya bang, if you don't use it, you lose it. Jadi kalau kita gak gunakan, kita akan kehilangan. Nah konsep daripada otot dan konsep daripada otak, itu memiliki prinsip yang sama. Mereka semua hidupnya melalui signal. Dan signal 90% comes from movement gitu. Jadi makanya kalau kita banyak gerak, banyak aktivitas, banyak signal. Nah banyak signal, makanya kenapa akhirnya kita bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan otak kita atau otot kita untuk bisa tumbuh dan berkembang. Wah luar biasa ini. Bapak pertama saya rasa rekan-rekan kawan raya semua sudah terinspirasi tentang journey-nya untuk menjadi champion dari mulai kecil, sudah kenal talentanya. Karena banyak sekali orang baru kenal talentanya di umur 30 atau 35. Jadi masa adik ini beruntung sekali sudah ketemu talentanya dan cepat pivotnya, tapi tetap menunaikan tugasnya untuk lulus sekolah. Jadi luar biasa. Jadi semuanya senang. Olahraga juga mantap jalan, orang tuanya juga sudah senang. Biasanya kan zaman dulu, biasanya orang tua pendidikan nomor satu. Jadi semuanya terselesaikan dengan tuntas. Jadi kerja tuntas. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat, dan salam satu raya. Raya, raya, raya. Tulang harus kuat. Nomor empat, otot harus kencang. Nomor lima, lemak harus rendah. Itu saya yang harus. Mungkin kalau saya rasa kembali lagi yang namanya konsistensi itu sebenarnya pemaknaan. You cannot give away what you don't have. You can only give away what you have. Absolutely. Jadi gimana mau memberi kalau kita nggak memiliki. Kekalahan adalah pemenangan yang tertunda. Itu sebenarnya kan bagus.